Yukata Indonesia menggelar meet and greet bersama reseller di toko Dwi Putra Meubel di depan pasar Saga Lahirang Subang, Kamis, 8 Juni 2023, pagi sekitar pukul 9 WIB. Kegiatan ini untuk membantu mitra-mitra saya, supaya masyarakat tahu bahwa di toko mobile ini ada produk asli kasur Yukata yang sangat berkualitas. Aktor dan model terkenal ini juga mengatakan terus melakukan inovasi produk, menciptakan program-program terbaik dan juga mendekatkan diri kepada mitra dengan kualitas yang bagus. Konsumen dijamin akan nyaman selama menggunakan produk Yukata, menurut Okan, kasur Yukata ini harganya sangat murah namun produknya sangat berkualitas dan menyahatkan, hal ini sudah banyak diakui oleh masyarakat atau konsumen yang memakai produk Yukata Indonesia. Okan berpesan kepada konsumen dalam setiap pembelian kasur dan springbed harus nyaman digunakan, Yukata sendiri memberikan garansi hingga 15 tahun kepada konsumen dan juga bonus lainnya, seperti bantal dan bonus potongan harga. Selain itu, kita juga telah bermitra dengan berbagai pihak dalam pemasaran dan pemakaian produk Yukata. Beberapa produk Yukata telah diekspor ke berbagai negara, namun pihaknya masih menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses ekspor, Okan berharap dengan bantuan dari. Kementerian Perdagangan, Yukata dapat memperkenalkan produk kasurnya secara langsung kepada pembeli internasional, lanjut Okan, Yukata Indonesia menargetkan beberapa negara di Amerika Latin, Afrika Selatan, Bangladesh, India, dan negara lainnya. Proses ini melibatkan pemetaan pasar terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan dan melakukan koordinasi yang tepat. Sementara itu, owner Dwi Putra Maubel, Hajah Omih Komariah, mengatakan produk Yukata saat ini semakin diminati karena produknya yang berkualitas dan promosinya juga yang jorjoran sampai pimpinan Yukata Indonesia yang juga artis dan model terkenal Okan Cornelius datang ke toko saya di Sagalahirang Subang. Yang di bawah 3 juta. Kebanyakan ibu kalau pegang ujungnya, ibu boleh pegang ujungnya, pasti kena per. Punya saya kena per enggak? Enggak. Ibu duduk di ujungnya, enggak berubah, enggak melewk. Ibu duduk di ujungnya, boleh silahkan duduk. Potensi per enggak lepas dan ketusuk anak itu sangat besar. Tapi dengan di protek semuanya, nah ini kenapa? Enggak kena, karena saya protek pakai busa balok semuanya. Karena kan kalau dalamnya ibu enggak lihat minimal, ibu pegang ujungnya. Oh, enggak kena per, bagus. Itu dulu penting nih. Kalau udah kena per, ibu hati-hati. Karena ya kemungkinan lepas pernya pasti ada. Jadi itu yang paling penting nih. Kita bicara soal density. Makin tinggi density-nya, makin bagus busanya, makin mahal busanya. Jadi kalau density-nya 18, 16, itu siap-siap 6 bulan jendol punya ujung. Tapi kalau density-nya 40, ini kita pakai density-nya 40 semua. Jadi bagus. Kalau di spring deck itu jangan mau tahu pernya, pernya apa, pernya yang lain. Karena itu tidur bukan tinggi. Jadi tinggi. Busanya harus sesentih. Tapi dari tampilan depanku, tinggi, spring deck-nya mewah nih, pasti bagus. Itu pikirannya. Padahal dalemnya bersih semua. Karena ibu tidur bersih, mereka diri di lantai. Spring deck, kalau yang di garansi, hanya pernya. Busanya nggak di garansi. Maka ibu jangan tanya spring deck-nya, jangan tanya pernya. Pernya di garansi. Yang ibu pernya lebih tinggi daripada busanya. Busanya harus yang bagus. Karena ibu tidurnya di busa tuh. Bukan di per-pernya, hanya fondasi aja. Nah, jadi ibu harus lihat. Tapi kalau ngomong bursa, ibu bingung. Aduh, buka nggak ngerti nih busanya apa. Makanya, untuk awalan, ibu beli spring deck, pegang ujungnya aja. Oh, ini nggak kena per. Baru ibu pertimbangan beli. Kalau kena per, saya khawatirnya adalah pernya ini bisa lepas. Nah, nggak kan hanyi. Eh, ini hanyi tuh. Oh, bukan sih. Tidur, ya. Tidur, ya. Tidurnya dengan bantai yuk kata. Makasih ibu, ya. Sangat masuk akal. Dengan kualitas yang ditawarkan, harga yang dikasih itu sangat murah sekali. Makanya saya kasih lihat kualitasnya. Garansinya. Oke, saya belum bilang. Yang spring deck, garansinya 15 tahun, ya. Semuanya spring deck. Oke. Nah, sekarang saya mau pertanyaan. Gantian. Oke. Oke. Gimana, ibu? Mas saya, ibu Yati. Selain spring deck, kita ada bantai, kasur lipat. Oh, ada. Jadi, yuk kata itu bukan hanya kita jual kasur dan bantai, tapi ada sofa bed. Ada sofa, jadi tempat tidur. Sofa bed, sepertinya warna merah ini, itu tempat tidur, bisa jadi kasur, bisa jadi duduk. Tempat duduk, bisa membaca buku, bantai ini. Ini sofa bed. Garasinya 15 tahun. Nah, jadi semuanya ada, ibu. Oke. Saya mau tanya, ibu, boleh? Boleh, ibu? Di toko Dwi Putra Mabel. Iya. Nunggu ini, ya? Oh, iya. Di toko Dwi Putra Mabel. Menjual kasur spring bed dan busa yang bergaransi. Punyanya artis. Nama busanya busa apa? Yukata. 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 Mana fotonya? Oke, jalan kita foto. Terima kasih. Nanti ada sesi foto-foto. Nanti ada sesi foto-foto. Ini baru ini dulu. Makasih, ibu, ya. Semoga berbampasan. Oke. Ya. Oke, silakan MC. Boleh berbicara. Nanti kita lanjutin lagi, ibu, ya. Biar MC kerja lebih perlu sekalian. Silakan. Saya, istirahatmu. Nah, luar biasa. Saya mau tanya, untuk kualitasnya kan, misalkan, biasanya ibu-ibu itu punya anak kecil yang suka ngopol. Bagaimana kalau misalkan diompolin, terus apakah bangun lagi atau cepat kering atau bagaimana? Makasih, kita ngopol itu atau ngopol lagi. Busanya itu kan mengecil. Ya, saya suka rembes apa, gak cepat kering. Suka lama, susah kalau spring bed itu untuk dijemur lagi itu lama. Busa ikan air biar bangun di buku. Ya, gitu maksudnya. Ya. Ya. Tetapi, kalau emang terlanjur udah kena kompol ini, kalau di busa, tinggal dijemur. Ya kan, dijemur di bawah terik matahari setengah jam, ya ibu. Jangan lama-lama, entah jadi tempe goreng. Ya. Kering. Tetapi, nodanya gak akan hilang. Kalau air putih biasa, dia akan hilang. Tapi kalau ada noda, ya pasti cairan yang akan menguap, nodanya bukan di sana. Makanya, saya selalu bilang, kalau tempat tidur itu ada pada baby, ada anak-anak yang berpotensi ngompol, dikasih perlaku. Atau spray, atau bedker. Jadi kalau kena cairan, yang kena lapisannya dulu, baru terakhir tempat tidurnya. Ya, gue ya. Terima kasih, ibu. Terima kasih. terima kasih, ibu. Supaya warga-warga kita tahu tentang ada brand saya, Yukata Indonesia, hadir di tengah-tengah mereka. Nah, hari ini saya ke Dwi Putra Mebel, saya kasih mensosialisasikan visi dan misi Yukata untuk para-para warga. Karena mereka ini berhak mendapatkan produk yang berkualitas dan asli. Karena banyak produk pasu beredar. Jadi saya menceritakan teknologinya, inovasinya, karena kalau di Busa Yukata ini ada barcode. Jadi saya memperkenalkan teknologi, millennial. Jamannya sudah berubah. Nah, jadi saya pelan-pelan mengkombinasikan produk dengan teknologi yang ada. Jadi dengan begitu, mereka lebih yakin, lebih pede, lebih nyaman, dan tentunya lebih menyehatkan. Gitu. Kalau untuk produknya apa aja nih, Pak? Produknya ada yang kasur busa, ada yang spring bed. Tentunya banyak-banyak model ya. Karena ada kurang lebih ada 20 varian. Dengan ada yang hard, ada yang buat orang operasi tulang belakang, ada yang sakit. Jadi banyak comfort-comfort levelnya. Ada yang soft, ada yang medium soft, dan lain-lain. Jadi, spring bed ini butuh beli murah oke. Tetapi yang penting adalah sesuai dengan tubuh kita. jangan hanya membeli barang murah-murah-murah tapi gak memikirkan kesehatannya. Jadi kalau kita memakai kasur yang gak cocok dengan tubuh kita, kadang-kadang kita bisa sakit tulang belakang, bisa bongkok, bisa... Tapi jangan panjang. Jadi kesalahan tempat tidur hari ini gak 2 hari. 10 tahun, 15 tahun, dan begitu sudah sakit, udah gak bisa disembuhkan lagi. Nah, itu yang harus, itu yang saya terus memberikan kepahaman kepada warga-warga Indonesia. Kalau untuk harga sendiri? Harga variatif, semua harga saya ada, semua segmen, semua golongan saya punya. Dari yang paling murah sampai yang, saya bilang gak mahal ya, semua harga terjangkau. Tapi yang pasti, saya menyiapkan semua harga, tentunya harga murah dari saya ini, harga yang bisa saya bertanggung jawabkan kualitasnya. karena semua perusahaan bergaransi 10 sampai maksimal 25 tahun. Jadi kalau rusak, saya akan dibalut. Tapi saya perbaiki, tergantung perusahaan-perusahaan. Sejauh ini, minat masyarakat terhadap produk ini gimana, Bang? Sangat bagus sekali minatnya, karena Yukata sudah cukup menyebar ke Papua ya, dan kita juga sudah ada, apa, menjadi rekanan, di pemerintahan juga ada, ya kan, di pesantren, mungkin di barak-barak angkatan-angkatan, buat sekolah-sekolah boarding, dan lain-lainnya. Kos-kosan, hotel, dan lain-lainnya. Jadi, Alhamdulillah, warga-warga berantusias untuk memakai produk saya, makanya saya terus berinovasi, terus memberikan visi dan misi kita, supaya mereka bisa paham tentang produk yang dibeli. kemarin juga Pak Wamen Kemenat juga hadir di faktori kami untuk melihat secara langsung kualitas dan produk kami, karena kami juga, TKDN-nya juga memulih standar, dan kami membawa bendera merah putih, Indonesia. Satu lagi, Bang, dulu pernah untuk kegiatan sosial bencana alam ya, Yukata itu pernah? Jadi, saya juga membuat yayasan, yayasan Yukata peduli bangsa. Ini 2 persen keuntungan saya perlembar terjual, saya sisikan untuk yayasan, yang akan saya gunakan untuk kemanusiaan. Contoh ada bencana alam, mungkin ada panti jompo yang butuh kasur, jadi orang-orang beramai-ramai mendonasi sembako, saya kasur. Jadi, semuanya balance. Karena kebanyakan orang kalau bencana, makan itu berlimpar, Tapi begitu malam-malam, tidurnya di jalanan. Jadi, dengan Yukata memberikan kasur minimal mengurangi beban-beban sorak-sorak kita yang tekanan musibah. Jadi, di Yukata ini kita berbisnis, tapi kita ada kemanusiaannya, jadi balance. Karena moto saya adalah bersama kita pasti bisa, bersama kita sehat. Dan setiap kegiatan saya, yayasan Yukata peduli bangsa, setelah berkobrasi dengan TNI, Pohri, dan Pembers. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!